1, 2, 3 Hai everyone, di video kali ini aku bakalan kasih tau cara membuat video Spotify bergerak di CapCut seperti contoh di awal tadi oke langsung aja pertama disini kalian harus siapin aplikasi Spotify dan aplikasi Screen Recorder buat kalian yang belum punya aplikasi Screen Recorder kalian bisa buka aja Playstore kemudian di pencarian kalian bisa ketikin X Recorder setelah itu kalian bisa download aplikasi yang ini ya ini aplikasi dari Insude INC kalau udah di download silahkan dibuka aplikasinya oke disini kita bakalan setting dulu aplikasinya jadi kalian bisa klik pengaturan kemudian klik pengaturan audio disini kalian bisa pilih mikrofon izinkan nah disini kalian naikin micnya menjadi 200% kalian bisa klik juga pengurangan kebisingan kalau udah kalian bisa klik panah atas disini kalian scroll ke bawah dan cari sesuaikan bola mengambang kemudian kalian klik setelah itu disini kalian bisa kurangin opasitas yang ini klik sembunyikan waktu dan minimkan lihat ke atas dan klik sembunyikan jendela rekam saat merekam oke setelah berhasil men-setting aplikasi Screen Recorder nya selanjutnya kalian bisa buka aplikasi Spotify kemudian kalian bisa cari lagunya setelah itu kalian bisa play aja lagunya nah dan di bawahnya itu akan ada liriknya kalian bisa klik aja disini kemudian kalian bisa rekam pake Screen Recorder dengan klik logo Screen Recorder yang disamping kemudian kalian bisa klik yang warna merah ini kalau layarnya udah terekam langsung aja disini kalian play lagunya dan nanti otomatis akan mulai merekam kalau misalkan udah kalian bisa kita geser aja layar atas ke bawah untuk cara berhentiinnya kalian langsung aja klik hentikan dan otomatis nanti layarnya itu bakalan berhenti merekam selanjutnya langsung aja disini kalian edit pake aplikasi CapCut jadi dibuka aja aplikasi CapCut nya kemudian klik proyek baru klik video dan disini kalian pilih aja video yang udah direkam barusan kemudian klik tambah oke disini kalian bisa atur aja kalian mau mulanya itu pas bagian lirik yang mana jadi kalian bisa arahin aja disini kalian bisa potong aja videonya caranya kalian bisa klik aja di bagian videonya kemudian klik bagi kalian bisa klik bagian yang mau kalian ilangin dan klik hapus oke selanjutnya disini kalian bisa atur formatnya jadi kalian bisa geser di bagian bawah kemudian klik format dan pilih 9 banding 16 oke karena disini layarnya itu gak pas jadi ada yang warna hitam-hitam kayak gini aku bakalan rapihin ya caranya pertama aku bakalan klik di videonya disini aku bakalan klik edit kemudian klik pangkas dan disini aku bakalan pangkasnya bawahnya biar gak keliatan kemudian atasnya juga biar gak keliatan yang hitamnya kalau udah klik centang selanjutnya disini kalian bisa tap aja kemudian klik canvas klik warna pilih icon pena dan arahin ke warna yang ini nah kalau udah kalian bisa klik centang oke selanjutnya biar suara di video liriknya itu jernih disini kalian perlu memasukkan lagu aslinya jadi kalian bisa klik tambahkan audio karena disini aku dapet video dari tiktok gitu jadi aku bakalan klik di ekstrak kemudian masukin video yang ada lagunya dan klik import suara saja kemudian kalian bisa play terus kalian dengerin dan sinkronin antara video dan juga lagu yang bawah cara sinkroninnya kalian bisa geser-geser aja lagunya kalau misalkan udah sinkron kalian bisa matiin suara di videonya caranya kalian bisa klik aja bisukan audio clip oke selanjutnya disini aku bakalan rapihinnya belakangnya oke aku bakalan potong jadi langsung aja klik videonya klik bagi terus aku hapus lagunya juga sama karena ini kepanjangan aku bakalan potong klik lagunya klik bagi dan klik hapus jangan lupa akhirannya dihapus caranya klik akhiran dan klik hapus kalau udah kalian bisa langsung simpan dengan cara klik panah atas lalu klik selesai nah dan disini kalian bisa langsung klik proyek baru kemudian klik video dan masukin video yang barusan disimpan kalau udah klik tambah oke disini aku bakalan potong sedikit karena tadi di depannya tuh gak ada suaranya jadi langsung aja klik videonya klik bagi dan bagian yang ini bakal aku hapus oke selanjutnya disini kalian bisa langsung tambahin efek caranya kalian bisa klik di bagian efek klik efek video untuk efeknya disini pilih dasar kemudian kalian bisa scroll ke bawah dan disini pilih kamera goyang kalian bisa klik sesuaikan rentangnya kalian atur jadi 10 kecepatannya juga kalian atur jadi 10 kalau udah kalian klik centang kemudian panjangin efeknya akhirannya jangan lupa dihapus caranya klik akhiran klik hapus kalian bisa geser lagi ke bagian awal disini kita tambahin efek lagi jadi langsung aja klik efek video kemudian kalian bisa geser dan disini kalian pilih pesta untuk nama efeknya disini kalian pilih efek lampu strobo kalau udah kalian klik sesuaikan kecepatannya kalian bisa atur menjadi 50 kalau udah klik centang jangan lupa dipanjangin lagi maka hasilnya itu akan seperti ini kalau udah langsung aja kalian simpan dengan cara klik panah atas lalu klik selesai dan otomatis bakalan tersimpan ke galeri kalian oke jadi itu dia tutorialnya semoga bermanfaat kalau suka videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video tutorial lainnya bye bye selamat menikmati